Antum tahu kondisi hidup Antum itu tidak baik-baik saja Antum tahu kondisi handphone Antum sedang tidak baik Antum tahu belum ada bayangan Apa? Kurban ini pakai apa? Masa kurban perasaan lagi tahun ini kan? Kena tinggalkan mantan nikah udah kurban Ya kan? Nah, sembelih lah handphone itu Apa? Sembelih handphone itu Mata tiga, mata tiga Mata yang tiga Kurban belah sapi belah tujuh Handphone saya belah mata lima Oh itu lebih tinggi lagi berani kelasnya Lima kameranya Sembelih handphone itu Serahkan sama Allah Dikasih Allah Kalau Antum tidak pernah punya niat Tidak pernah punya azam Makanya tahun ini tidak ada pakai grade-grade yang lain-lain Pokoknya grade A, grade yang terbaik Titik udah gitu ya Saya bilang kan Kurban double pahala itu di Munzalan Grade-nya cuma satu Grade A yang terbaik Belajar kita ngasih Allah yang terbaik Kalau mau cari yang murah, cari tempat lain Banyak kok yang lain tempat yang lebih murah Tapi saya ngerasa Ya kan Malu kita sama Allah Kalau kita pengen surga yang terbaik Tapi ngasih kurban sama Allah Ngasih kurban yang jelek-jelek Bukan masalah Oh nanti sapi kau yang paling besar Dada Dada cerita itu Aku lakukan ini sebagai bentuk syukur Karena Allah kasih aku yang terbaik Teman-teman jawab jujur Allah kasih kita ada yang jelek-jelek Allah kasih kita tuh selalu yang terbaik Cara mempikirnya Aku dapat kurban Dapat daging kurban Atau aku berkurban Ayo Dapat daging atau berik daging Sekarang pertanyaannya Yang terjadi di lapangan nanti ketika idulah Ada hak? Banyak yang minta daging Atau banyak yang ngasih daging Hebatnya teman-teman Yang minta daging Pakai handphone Pakai motor yang sejuta sebulan Motormu sejuta kenangan Motorku sejuta sebulan Cuma Pakai gelang emas Ngantri Minta lapak Minta lapak Minta kurban lapak Kami ini Islam lapak Islam lapak Azam berkumandang Zuhur Tidak sholat Sholat labur Sholat labur Sholat baru diga Di Kasih daging Tidak pak kami disini ya Agak kotor kami ini Sholat tidak mau Tapi dagingnya mau Atau ketemu deh kayak gitu Maka di Munzalan Maka di Munzalan kita sudah Tutup Close Maka istilahnya Munzalan itu Kurban double Pahala Kurbannya sendiri Antum dapat pahala Dan tambah dapat pahala Berkurban di Munzalan ini Karena Uang atau daging kurbannya Kita salurkan kepada orang-orang Yang membutuhkan Kurban double pahala itu Teman-teman semuanya Kurban double pahala itu Yang satu Antum berkurban itu sudah menjalankan syariat Allah Dari Nabi Ibrahim kan Itu syariatnya sudah dapat Yang kedua Disalurkan ke Hamba-hamba Allah Istimewa Anak yatim Penghafal Quran Guru ngaji kampung Tukang gali kubur Pemandi jenazah Orang-orang yang Betul-betul berhak menerima Yang mereka Tidak pernah Nadahkan tangan Jadi daging kurban itu Kalau di Munzalan Itu kita geser Ketempat yang Tempat The right man In the right place Artinya jangan Kencik Berdiri Kita antar Saja mantap Kita punya datang Nah makanya Kalau pergi ke mall Banyak orang yang Jadi sultan Mendadak sultan Wow Murah banget Semua-mua dibeli All item 20% Duli warna hitam Semuanya Gak apa-apa Kau ambil hitam Semuanya Warna hitam Hitam-hitam Eh giliran Indul Adha Menjadi mustahik Semua Ini pak Saya miskin pak Saya ini pak Tolonglah pak Tak ada ini pak Sebenarnya Tidak ada salahnya Tapi kita Teman-teman Di Munzalan Nyerahkannya Kepada orang Yang betul-betul Berhak menerima Definisi Kurban double Bahasa Beli rokok Mister Lama orang Motong daging Gila Aku dapat Sini pak Aku potong Di Indonesia Mustahil miskin Programnya Bunda Kau ini Dan teman-teman Dan teman-teman Aulia Dan kawan-kawan Itu ada namanya Hamba Allah Istimewa Kita punya 650 Guru ngaji kampung Tukang gali kubur Tukang gali kubur Tukang gali kajian jenazah Dan seterusnya Syarat mutlak Untuk jadi Hamba Allah Istimewa Harus sholat Tidak bisa Tidak sholat Begitu dia tak sholat Langsung potong Tidak ada kita kasih bantuan Untuk bab itu Saya strict Tegas Sadis Syarat mutlak Ngerima bantuan Dari kita Dari program IMM Adalah Harus sholat Tak sholat Cut off langsung Ada ustaz Orang-orang yang kerja-kerja Kayak gitu Tak sholat Ada Oknum Maka kita Mengajukan syarat Di data Itulah kerja amil Mendata Ya kan Meng-crosscheck Itu kerjanya amil Jadi kita udah punya data Duluan Oh yang butuh daging Sekian Yang tepat Sasarannya Sekian-sekian-sekian Nah kita akan geser Makanya kalau Kurban ni Munzalan Antum Kita dapat Teklannya Kurban double pahala Kurban apa? Double pahala Pasang niat dari sekarang Pasang niat dari sekarang Antum SPA SPA Pasang niat Berkurbanlah Ya kalau belum bisa Yang VIP Satu ekor sapi Satu keluarga Sendiri Antum Pasang dia Mungkin Sapi belah Jujuh dulu lah Anggap ya Anggap ya Ini kita coba Ngitung ya Ini Mau pake Hitung yang Gimana? Itu yang rendah dulu ya Yang rendah dulu Dua juta Berapa sekarang? Rilis Betul mah Tiga juta Kambing Kambing tiga-tiga Oke kita hitung Kambing dulu Tiga juta Tiga ratus ribu Dibagi Satu tahun tuh Berapa bulan sih? Lima belas ya? Oh dua belas Ngetes ya Tiga juta Tiga juta Tiga ratus ribu Itu kambingnya Pasti besar Keren gak tuh? Iya kan? Keren bagus Sedangkan Tiga koma tiga Kan kita belajar Kurban yang terbaik Dibagi Dua belas Dua ratus Tujuh puluh lima Berapa? Dibagi Tiga puluh hari Sembilan ribu Ini bukan masalah Duit Ini tentang Niat Ratu ratus Tujuh puluh lima ribu Tadi Dibagi Tiga puluh hari Sisa Sembilan ribu Sepuluh Per hari Kalau antum Yang betul-betul Punya niat Pasti ada jalan Bilang sama Allah Ya Allah Aku mau kurban Tahu Malulah Tahun lalu Minta daging Tahun ini Minta agi Semua SPA Coba pasang niat Udah saya ingatkan Dari tahun lalu kan? Siapkan budget khusus Saya pun teman-teman Pasang niat juga Sambil berdoa Sama Allah Ya Allah Tahun depan Mudah-mudahan bisa Kurban Lebih besar Lebih baik Lebih koridui Lebih luas manfaat Bukan urusan saya Sama orang lain Urusan saya Sama Allah Karena rezeki saya Makin banyak Dikasih Allah Rezeki itu kan Nggak mesti berbentuk uang Betul nggak? Rezeki itu Nggak mesti berbentuk uang Emas batangan Ke rezeki juga Setuju nggak? Tanah Dua hektare Ke rezeki juga Jadi antum Jangan otaknya Itu duit Emas batangan Berlian Belusafir Jas Itu juga Rezeki dari Allah